Hai assalamualaikum terima kasih sudah mengklik video ini bagaimana kabarnya Bunda semoga selalu sehat dan selalu bahagia hari ini saya mau masak menu makanan yang sederhana saya punya labu siem yang masih muda dan saya rebus sampai empuk ini bumbu sambalnya untuk lebih jelasnya saya simpan di deskripsi box ini ikan cueknya udah saya bersihkan kemudian saya punya petai dan saya punya terong sudah saya cuci bersih kemudian digoreng sambil menonton jangan lupa tekan tombol loncengnya like subscribe dan komen agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat terima kasih kemudian setelah matang diangkat dan dengan minyak yang sama lalu saya goreng ikannya ditutup ya Bunda karena suka meledak-meledak dan ini labu siemnya sudah matang dan sudah empuk kemudian diangkat dan kompor yang sebelahnya saya sedang menggoreng ikannya kemudian dibalik hati-hati ya Bunda kemudian ditutup lagi dan ini sudah matang dibintas atau diangkat kemudian saya menggoreng bawang merah bawang putih dan juga tomat tunggu sampai agak layu kemudian dimasukkan cabainya untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera bunda-bunda ya ini sudah matang diangkat atau sudah setengah matang karena nanti mau digoreng lagi setelah dihaluskan kemudian dihaluskan kemudian dihaluskan kemudian dihaluskan tambahkan garam dan juga perasa dan gula kemudian diaduk agar meresap atau merata bumbunya masukkan petengnya masukkan petengnya kering lagi ini saya tambahkan masako setengah sendok teh agar lebih mantap rasanya masukkan ikan yang digoreng tadi diaduk ini sudah matang kemudian diangkat lalu siap disajikan dengan nasi hangat dan ini lalapannya pengganti sayur terong yang sudah digoreng dan labu siam yang sudah direbus alhamdulillah ya bunda kita harus selalu bersyukur dengan rizki yang sudah diberikan terima kasih sudah hadir dan mampir ke channel saya semoga resepnya bermanfaat dan bunda-bunda suka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati